Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di game Gunship Battle Crypto Conflict ya teman-teman ya Nah disini saya bakal ngasih tau ke kalian bagaimana cara-cara mendapatkan XP kapal teman-teman ya Agar kapal kalian itu bisa menaikkan levelnya dengan cepat ya teman-teman ya Nah disini cara yang pertama yaitu teman-teman yaitu dari item XP teman-teman ya Nah disini ya kalau kalian lihat ya disini di inventory saya ada 2 item XP teman-teman Yang pertama ada XP yang 100k teman-teman ya Ini kalian bisa dapetin dari Sonoboya teman-teman ya Dan juga dari Battle Pass ya kalau kalian top up Nah itu kalau kalian pakai ini kalian bisa mendapatkan 100 XP kapal dengan instant teman-teman ya 100.000 XP kapal Nah ini kalian bisa dapetin dari Sonoboya teman-teman ya Dengan summon dan kalian kalahkan Sonoboya Kalian bakal dapetin ini 1 teman-teman ya untuk Sonoboya yang biasa Nah kalau kalian sudah dapetin kalian bisa pakai langsung ke kapal kalian teman-teman ya Di unit cadangan Nah kalian pilih aja kapal yang pengen dinaikin levelnya Misalnya disini Sea Wolf ya atau Duke lah sembarang Nah ini kalian pakai ya teman-teman ya Kalian pilih ubah material disini saya mau pakai yang 100k ya Nah disini sudah terganti ya jadi yang 100k XP Nah ini kita bisa pakai teman-teman ya Tapi ada biayanya juga yaitu titanium dan besi teman-teman ya Nah ini kalian bisa pakai aja tuh kalian ya Kalian lihat XP kapal saya bertambah 100k teman-teman ya Nah untuk yang ini yang satunya warna biru yang 1000 XP kapal ini Ini kita bisa dapetin dari event ya teman-teman Nah kalau sekarang ini eventnya sudah habis ya Jadi nggak bisa lagi didapetin kecuali event lagi Ini kemarin eventnya itu ya dengan melimit berkapal ya Kita bisa dapetin sejumlah XP kapal seribu ini ya Nah kita bisa dapetin sejumlah XP kapal ini Saya lupa persis jumlahnya yang kita dapetin Tapi yang jelas kita dapet ini ya saat eventnya itu Kalau kita ngelimit berkapal Nah itu dia cara yang pertama teman-teman ya Nah cara yang kedua itu dengan armada base teman-teman ya Dengan leveling armada base Kalian cari aja armada base level Kalau bisa sih 15 ke atas teman-teman ya Nah itu kalian bisa dapetin XP kapal Dengan leveling dengan teman aliansi kalian teman-teman ya Nah contohnya aja di cuplikan yang satu ini teman-teman ya Nah oke teman-teman kita disini lagi farming armada base teman-teman ya Untuk mendapatkan XP kapal teman-teman Nah jadi untuk mendapatkan XP kapal yang besar di armada base ini Kalian harus nge-rally teman-teman ya Karena kalau solo itu dia nggak dapet XP yang besar Dan disini kalian cukup mengirim satu kapal aja teman-teman ya Kalian bisa lihat disini kita masing-masing satu orang mengirim satu kapal ya teman-teman ya Agar XP kapalnya itu lebih besar teman-teman ya Dan juga kapal kita lebih cepat naik level yang kita targetin ya Yang ingin dinaikkan level Nah disini kita sudah berempat ya Disini rally satu kapal semua Disini kita lagi nunggu lagi satu orang Untuk lima orang biar gampang teman-teman ya Mengalahkan armada base-nya biar nggak gagal Kita tungguin aja Nah oke teman-teman kita disini sudah mulai menyerang armada base-nya teman-teman ya Dan disini kita menyerang level 20 teman-teman armada base-nya Kita bakal lihat akan dapat berapa XP-nya teman-teman ya Kita tungguin aja dulu Kita dapat 22.778 XP teman-teman ya Dan itu besar banget teman-teman ya Kalian bisa mendapatkan XP kapal itu dengan satu kali menyerang armada base teman-teman ya Dan harus rally teman-teman ya Karena kalau solo itu dia nggak ada bonus XP-nya sepertinya ya Walaupun kalian serang menggunakan satu kapal juga Dia XP kapalnya nggak sebesar itu teman-teman ya Nah disini kita bisa mendapatkan XP kapal itu dengan cepat teman-teman ya Dengan menyerang armada base ini Nah tapi sebelum itu teman-teman ya Kalian perhatikan juga untuk bonus XP kapal Jadi bonus XP kapal armada base ini setiap orang itu ada bonusnya 10 kali per hari teman-teman ya Nah jadi kalau kalian yang buat rally itu sudah habis bonus XP kapalnya Kalian bisa bergantian open rally-nya teman-teman ya Nah jadi tampilan bonus XP kapalnya seperti ini teman-teman ya Kalau kalian open rally Nah itu dia seperti ini Nah kalau kalian lihat juga di rally teman-teman kalian Kalau ada tanda seperti ini berarti dia masih ada bonus XP-nya teman-teman ya Nah cara yang ketiga teman-teman ya Kalian bisa mendapatkan XP kapal yang lumayan besar juga dari deteksi klan teman-teman ya Nah untuk yang grup armada ini kalian bisa mendapatkan XP kapal juga Yaitu saat rally-nya ya yang terakhir Kalau darah grup tempur armadanya itu sudah sisa sekarat Dia bakal nge-rally ya Jadi kita nge-rally sesama klan Dan itu saya di bintang 2 teman-teman ya Untuk rally-nya itu sekali rally dapat 5000 XP ya Dan itu untuk 5 kapal Jadi total itu 25000 XP sekali rally ya Ya lumayan teman-teman ya 5 kali rally aja sudah dapat sekitar 125 ribuan ya Nah untuk yang deteksi kedua disini pertahanan Blitz ya Nah ini untuk pertahanan Blitz kalian bisa cek lengkapnya aja di konten saya sebelumnya teman-teman ya Yang membahas tentang pertahanan Blitz Nah di pertahanan Blitz itu di setiap wave-nya kalian bisa dapetin XP yang lumayan besar teman-teman ya Apalagi di wave 5 ke atas itu sudah lumayan kerasa XP-nya ya Dan itu kalian bisa dapetin di 10 kapal kalian ya di base itu kan Kalian menyimpan 10 kapal Nah itu semuanya dapat XP teman-teman ya Kalau misalnya wave 7 itu sudah dapat 100k XP lebih teman-teman ya Dan itu untuk 10 kapal ya Jadi total sejutaan teman-teman ya Sejuta XP satu wave-nya itu ya Kalau sudah level 7 ke atas Atau wave 7 ya Wave 7 ke atas Nah cara yang keempat teman-teman ya Cara yang kurang efektif sebenarnya Tapi ya kalian bisa juga mendapatkan XP kapal dari cara ini Yaitu dengan membunuh atau menghancurkan armada fleet Atau kapal armada ya Ya kalian bisa hancurin kapal armada dengan exterminate teman-teman ya Nah ini buat kalian yang solo-solo ya Kalau kalian aliansi kalian jarang rally armada base untuk leveling Kalian bisa armada fleet aja ya Memang mungkin XP-nya kurang banyak teman-teman ya Tapi ini salah satu cara ya Kalau kalian pengen solo mau cari XP Atau untuk armada base juga bisa solo sebenarnya Cuman XP-nya itu sama aja kecil ya teman-teman ya Karena kalau rally bareng teman-teman itu kan bisa digebe teman-teman ya Satu kapal itu bisa langsung 25.000 XP Dan juga ada bonus XP-nya teman-teman ya Kalau rally Nah jadi disini kita bisa exterminate aja langsung Kapal armada ya Disini saya exterminate level 26 sampai 30 Karena untuk level 31 sampai 35 saya belum kuat untuk exterminate ya teman-teman ya Tapi udah clear sebenarnya Tapi belum kuat untuk exterminate Dan disini kita tungguin dulu 3 menit ya teman-teman Nah oke disini kita sudah sampai ya Ingin menyerang armada fleet-nya Kita lihat XP-nya bakal dapat berapa ya teman-teman Nah disini dapat 490 XP teman-teman ya Nah bisa kita lihat tadi ya Paling besar saya dapat sekitar 534 XP kapal teman-teman ya Nah itu sekitar 6 kali serang teman-teman ya Karena armada fleet ini kan isinya biasa 6 sampai 5 gitu ya 5 sampai 6 Nah jadi kalian bisa dapetin sekitar 3000 XP teman-teman ya Dan itu bisa lebih kalau kalian mengetek levelnya yang lebih tinggi lagi ya teman-teman ya Nah lumayan 3000 XP itu kalian dapetin di 5 kapal ya Jadi totalnya itu 5 kali 3 itu 15 ribu XP teman-teman ya Sekali exterminate teman-teman ya Dan itu membutuhkan 30 stamina teman-teman ya Ya memang kalau dibandingkan dengan armada base ya Lebih banyak armada base Tapi kalau kalian solo ya Jadi lebih baik kita leveling kapal di armada fleet aja Kalau kalian jarang armada base teman-teman ya Nah oke teman-teman itu dia cara untuk mendapatkan XP kapal Agar kapal kalian cepat naik levelnya ya teman-teman Nah mungkin sampai disini aja dulu videonya Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja di komen teman-teman ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya